Video kali ini, saya akan memberi tahu peralatan apa saja yang biasa saya gunakan untuk perawatan dan perbaikan mesin fotokopi. Daftar yang saya buat kali ini, untuk Anda yang mau belajar cara perawatan dan perbaikan mesin fotokopi, namun masih bingung apa saja peralatan yang dibutuhkannya. Langsung saja kita ke alat yang pertama yaitu Obeng Plus. Obeng Plus adalah alat yang paling penting untuk bongkar pasang bagian mesin fotokopi. Karena, sebagian besar baut yang terpasang harus dipasang dan dibuka menggunakan Obeng Plus. Obeng Plus yang saya gunakan adalah merek Vesel. Besi Obeng yang tahan lama dan pegangan yang nyaman adalah alasan saya menggunakan Obeng merek Vesel. Selanjutnya, Obeng Min Kecil. Obeng Min Kecil sangat dibutuhkan ketika Anda akan mencabut ring E atau mencongkel bagian-bagian tertentu pada mesin fotokopi. Selanjutnya, Tang. Tang berguna untuk memasang ring E dan memotong bagian-bagian tertentu pada mesin fotokopi. Ada dua jenis Tang yang saya gunakan yaitu Tang Kombinasi dan Tang Cucut atau biasa disebut Tang Buaya. Tang Kombinasi biasa saya gunakan untuk memotong bagian tertentu misalkan cover mesin yang mau dikostumisasi. Dan Tang Cucut atau Tang Buaya untuk memasang ring E. Selain Tang Kombinasi dan Tang Cucut, ada juga Tang Snap Ring atau biasa disebut Tang SPI. Seperti namanya Tang ini digunakan untuk membuka SPI. Saya sarankan untuk menggunakan Tang Snap Ring seperti ini yang kepalanya bisa diganti sesuai keperluan. Kalau Tang Snap Ring seperti ini biasanya ukurannya terlalu besar matanya untuk snap ring pada mesin fotokopi. Selanjutnya, Hand Blower. Hand Blower digunakan untuk meniup debu atau kotoran pada bagian mesin fotokopi sehingga kita tidak perlu menggunakan tiupan mulut kita. Selanjutnya, Majun atau Potongan Kain. Majun berguna untuk mengelap bagian-bagian yang kotor pada mesin fotokopi. Selanjutnya, Bedak. Bedak saya gunakan ketika pergantian drum dan cleaning blade mau itu mesin type medium ataupun high speed. Dan juga bisa digunakan untuk media tambahan lem untuk memperkuat daya rekat lem. Selanjutnya, WD-40. WD-40 digunakan untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit digerakan seperti bearing, rail, engsel, dan lainnya. Selanjutnya, Silikon Oil. Silikon Oil juga bisa digunakan untuk melumasi bearing, rail, engsel dan juga sebagai pelumas fixing film untuk mesin type medium. Silikon Oil yang saya gunakan adalah Silikon Oil dari Bratacem. Selanjutnya, Tiner. Tiner saya gunakan untuk membersihkan kotoran yang sulit dibersihkan. Tiner yang saya gunakan adalah Tiner C-Pot. Selanjutnya, Kunci L. Sesuai namanya, Kunci L untuk membuka baut yang hanya bisa dibuka oleh Kunci L. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menggulung Corona War ketika akan mengganti Corona War untuk mesin type high speed. Selanjutnya, Cutter. Alat yang satu ini pasti ada dan sudah tahu fungsinya untuk apa hehehe, dan juga gunting. Sudah pasti ada dan tahu fungsinya hehehe. Selanjutnya, Sun Poli atau Brasso. Sun Poli atau Brasso digunakan untuk membersihkan kaca scanner atau drum. Dan juga bagian-bagian lain seperti primary chest roll untuk mesin type medium dan juga cleaning blade. Perbedaan Sun Poli dan Brasso adalah, Sun Poli tidak mengeluarkan bau yang menyengat seperti Brasso. Selanjutnya, Double Tape Busa. Double Tape Busa biasa saya gunakan untuk membuat filter di unit drum dan unit developing pada mesin type medium untuk mencegah kebocoran toner. Selanjutnya, Kuas Kecil. Kuas Kecil sudah tahu juga fungsinya untuk apa ya hehehe. Selanjutnya, Alkohol. Saya memakai alkohol yang ada pada cairan hand sanitizer. Alkohol saya gunakan untuk membersihkan part elektronik dan karet roll yang kotor. Bisa juga menggunakan alkohol asli bukan dari hand sanitizer. Saya menggunakan alkohol dari hand sanitizer karena supaya simple aja barangnya kecil hehehe. Selanjutnya, Lampu Senter. Lampu Senter fungsinya apalagi selain menerangkan suasana hehehe. Selanjutnya, Kunci Soket 5,5 mm. Soket 5,5 mm digunakan untuk membuka baut yang doll. Jangan lupa gunakan ratchet extension untuk membantu membuka baut doll di bagian yang sulit dijangkau. Namun sekarang ada juga obeng soket 5,5 mm untuk pilihan yang lebih mudah. Selanjutnya, Bearing Puller. Alat satu ini terbilang jarang digunakan. Karena hanya digunakan untuk membuka bearing yang sulit dibuka atau membuka asrol magnet. Selanjutnya, Multitester. Multitester biasa saya gunakan untuk mengecek voltase listrik input ke mesin. Terutama digunakan pada daerah yang listriknya tidak stabil. Selanjutnya, Solder dan T0. Selain digunakan untuk menyambung kabel dan bagian elektronik yang putus, Solder juga bisa digunakan untuk memperbaiki cover bodi mesin yang patah. Selanjutnya, Lem Korea-G. Lem Korea-G atau biasa dibilang lem Korea-G pasti udah pada tau fungsinya untuk apa. Untuk merekatkan lebih bagus bisa ditambahkan taburan sekar rokok, semen, filter rokok, maupun bedak. Selanjutnya, Lem Plastik Steel. Lem kuat satu ini biasa saya gunakan untuk memperbaiki cover bodi yang rusak. Selanjutnya, Lem Silikon atau Selan. Lem silikon atau selan biasa saya gunakan untuk pemasangan heater elemen mesin type medium. Dan yang terakhir adalah obeng kecil atau biasa saya sebut obeng bogel. Obeng bogel digunakan untuk membuka baut yang tidak dapat dibuka oleh obeng biasa. Biasanya saya gunakan untuk membuka baut unit. Itulah beberapa peralatan yang biasa saya gunakan. Apabila ada pertanyaan mengenai perawatan atau perbaikan mesin fotokopi terutama merek Canon bisa tulis di kolom komentar. Sekian informasi dari saya sampai jumpa di video berikutnya.